Kepolisian sektor Bangko, Rokan Hilir melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganca kering seberat 1,5 kg serta sabu seberat 247 gram. Barang bukti tersebut hasil penangkapan dari 3 orang tersangka yang berhasil ditangkap dalam operasi antik 2022. Pemusnahan barang bukti narkotika berlangsung di Aula Pendopo Mapolsek Bangko di bagian siapi api kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Ada pun jenis barang bukti yang dimusnahkan diantaranya ganca kering seberat 1,5 kg dan sabu seberat 247 gram. Barang bukti ganca kering dimusnahkan dengan cara dibakar sementara sabu dicampur zat kimia, diblender dan dibuang ke dalam kloset. Kapolsek Bangko, Kompol, Deddy Susanto menyebutkan barang bukti didapat dari 3 orang tersangka yakni WA, JN, dan JD. Mereka berhasil ditangkap di beberapa lokasi berbeda dalam operasi antik tahun 2022. Kompol, Deddy menambahkan pemusnahan. Narkotika ini merupakan komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Operasi antik kemarin dari tanggal 9 sampai tanggal 20 kemarin November ini kita laksanakan dengan 3 tersangka dan barang bukti ganca dan sabu, sekitar 243 gram dan ganca lebih kurang 1,5 kg. Ini merupakan upaya yang kita laksanakan berkat operasi yang kita lakukan dan berdukungan dari informasi dari masyarakat. Jadi tanpa dukungan masyarakat, dari stakeholder menguapakan kita mungkin sulit mengungkapkan ini. Kita berharap juga ke depannya masyarakat memberikan informasi kepada pihak kepolisian supaya kita sama-sama bisa mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba di bagian siapi api. Dalam pemusnahan barang bukti ini turut disaksikan dari unsur pemerintah, kejaksaan, dan para tersangka. Dari bagian siapi api, Kabupaten Rokan Hilir, Yadi, TVRI Riau melaporkan.